Ketua Dewan Pimpinan Jabang Partai Demokrat Kebupaten Blora, Jawa Tengah, Bambang Susilo, dipecat dari jabatannya. Ia dipecat lantaran mendukung Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Provinsi Jawa Tengah telah menunjuk Teti Indarti sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kebupaten Blora menggantikan Bambang Susilo yang dipecat oleh partai berlambang tiga berlian itu. Bambang dipecat lantaran dirinya mendukung KLB Partai Demokrat Kubu Muldoko yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Terkait pemecatan itu, Bambang mengaku akan melakukan somasi terhadap PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kebupaten Blora yang baru ditunjuk tersebut. Bambang menyebut dirinya memiliki sejumlah alasan untuk mendukung KLB Partai Demokrat Kubu KSP Muldoko. Saya sependapat dengan kegiatan Kongres luar biasa, karena Mas Ahayi sebagai Ketua Umum ini menurut pandangan saya adalah kurang amanah dan tidak konsep. Hal ini kami sampaikan karena yang pertama, di dalam pemilu legislatif 2019 kemarin, Partai Demokrat setau kami di Jawa Tengah tidak menurunkan biaya saksi, yang mana saksi ini sudah dibentuk semua DPC sampai tingkat. Terima kasih telah menonton!